aku kesini kalian metis oh ini ada nengrespi loh ya nengrespi kesini gak bilang-bilang ya selamat menikmati selamat menikmati dimanapun berada mudah-mudahan kalian semua sehat selalu panjang umur murah rezeki dan lancar segala sesuatu yang kalian kerjakan ya amin nah sahabat jaman turunan kidul seperti biasa kita vlog pedesaan lagi ya rencananya ke tempatnya nengica lagi ya mumpung dia libur kita bisa main ke tempat nengica lagi ya ataupun kita bisa vlog bareng dengan nengica nah sahabat jaman turunan kidul sekarang saya tuh sudah di sawah-sawah ini ya menurut pesawahnya luar biasa indah ya kenapa karena padinya itu baru mulai berbuah tapi belum banyak buahnya tuh baru mulai dan anginnya juga sepoi-sepoi ini tuh luar biasa banget ya sahabat ya hari ini alhamdulillah gak mendung ya panas nih cuman agak redup tapi gak mendung cerah-cerah lah bisa dibilang cerah ini cuacanya mudah-mudahan aja nengica nya ada dirumah ya sahabat jaman turun kidul sehingga kita bisa vlog bareng dan bisa kita ikuti aktivitas ataupun kegiatan nengica sehari-harinya dirumah tuh ini adalah alarm bekerja tuh kita sudah mau sampai ke rumahnya nengica mudah-mudahan aja dia tidak sibuk hari ini tuh nengica nya ada sama temannya kayaknya Assalamualaikum nengica loh ada neng respi juga ada oh sejak kapan disini tadi tadi sehat gimana kabarnya sehat lagi pada ngapain kalian waduh kebetulan ya aku kesini kalian metis oh ini ada neng respi loh ya neng respi kesini gak bilang-bilang ya main ya udah lama gak ketemu udah lama gak ketemu kebetulan neng respi juga udah gak sekolah ya udah libur ya udah diusir dari sekolahnya ya udah lulus ya wah ini memetis apa nih berarti mengkuang sama jambu mengkuang sama jambu waduh nasib aku baik nih berarti ya datang kesini kalian lagi metis beruntung beruntung sambalnya jangan pedes-pedes neng respi nanti sakit perut lagi biasanya neng respi tuh kalo nyambel pedes banget nengica suka pedes ya ya bener biasanya kalo aku makan sambel buat neng respi aku langsung ke guguran aja iya bolak-balik ke WC gitu maksudnya ini jambunya ngambilnya dimana ke situ oh disini ada iya ada enak juga ya ada bangkuang juga ya tadi aku ngambil kacang loh di belakang ini punya siapannya saudaranya nengica ya iya bisa ngomong emang bisa pohon ajaib pohon ajaib aku yang nanya aku yang jawab hehehe serem dong kak dari mana emang kak sama sengaja kan mau kesini rencananya biasalah vlog desa kan sekalian kemarin kan ingetnya nengica kan liburnya satu minggu ya kataku yaudah deh ke tempat nengica lagi deh gitu kan soalnya disini adem gitu sejuk suara suasananya eh ternyata ada neng respi enggak bilang-bilang dan kalian lagi metis lagi ini cocok banget kan beruntung sekali aku pokoknya pedes ya sambalnya ya enggak enggak ya nanti pedesan omongan tetangga pedesan omongan tetangga bener sepedes-pedesnya omongan tetangga masih pedes lagi kehidupan beneran hehehe bisa nggak nengica bukanya bisa terhati loh luka loh yang kena besok tangan yang luka hati ya hehehe neng respi sejak kapan disini dari tadi dari tadi oh berarti hari ini enggak enggak minip berarti ya enggak sama siapa sendirian sendirian wih hebat enggak enggak iya 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 nanti aku cobain betul ngeliat sambalnya aku serem banget deh kayaknya pedes banget ya hehehe sambal buatan yang respi pasti pedes pisahan ya beneran tak enggak enggak en nih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini gak apa-apa ikut ke curug gak apa-apa enak ya ngerepotin gak? enggak habisin itu sayang itu sambalnya udah siap? pedes pedes pasti sambal buatan yang respima pedas pasti pedes aku ngeliatnya aja udah pedes loh udah dicobain pulang-pulang bener-bener guguran anak-anak belum biasa ya tapi kalau kalian makan pedes gitu sakit perut gak sih? enggak ya? hebat loh kan perutnya ngedopu kunan avосle Repsur kan perutnya ngedopu gak? sambalnya habis gila luar biasa ya ini orang kuat banget perutnya makan sambal ya bikin sambal lagi enggak seger ya matis jambu sama bangkoang ya luar biasa memang ini terus sambal juga pedas banget dari kelihatannya nih kalian aja yang kuat perutnya pedas gitu apalagi yang enggak kuat perutnya nih mau siap-siap ke Curug ayo Yaudah ya kita siap-siap ke Curug ya Curugnya enggak jauh kan mumpung panas ya Yaudah tuh ayo Hai Nah sahabat zaman Tuhan Kidul sekarang kita mau prepare ke Curug ya sama Neng Ica dan juga sama Neng Respi kebetulan Neng Respi sama Neng Ica tuh disini ternyata Neng Respi main ke tempatnya Neng Ica Alhamdulillah mereka lagi ngemetis ya saya bisa makan jadinya dan sekarang kita prepare dulu buat ke Curug Terima kasih Terima kasih.